Aparat kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur menangkap pembunuh Rosida, wanita yang jasadnya ditemukan dengan kondisi hangus terbakar di kebun kelapa. Pelaku tak lain merupakan rekan kerja yang sakit hati karena sering diejek. Pelaku pembunuhan Rosida yang jasadnya ditemukan terbakar di kebun kelapa di Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya terungkap. Heri Sanjaya tega membunuh Rosida secara sadis. Pria 25 tahun ini ditangkap polisi setelah keluar dari tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Jalan Brawijaya, Banyuwangi. Polisi melumpuhkan kaki tersangka dengan timah panas karena mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Tersangka tak lain merupakan rekan kerja korban di sebuah warung tempat mereka mencari nafkah. Tersangka mengaku sakit hati karena kerap diejek oleh korban. Sebelum dibunuh, tersangka mengajak korban jalan-jalan dengan mengendarai sebuah warung tempat persembunyian. Dia membunuh dengan motif sakit hati, disampaikan seringkali korban menyampaikan kata-kata yang tidak bisa diterima peraku, yaitu kata-kata mengatakan dia gendut, dia bubohong di depan umum. Sehingga itu yang membuat kejengkelan dia. Sebelum dibunuh, tersangka mengajak korban jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor korban. Setelah tiba di lokasi, tersangka membunuh korban dengan cara sadis, kemudian membakarnya untuk menghilangkan jejak. Jenazah Rosida ditemukan hangus terbakar di sebuah kebun kelapa milik warga di Dusun Kedaung, Desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur. Akibat perbuatannya, tersangka Heri Sanjaya harus mendekam di sel tahanan Polresta Banyuwangi dan terancam hukuman seumur hidup. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ainews melaporkan.